Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan semoga kita semua selalu Di dalam keadaan sehat walafiat Dan juga diberikan tambahan riski Dan juga kesehatan dari Allah SWT Dan pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara kita membuat POC dari tape Kemudian POC dari tape ini Bisa pula digunakan untuk Mall atau mikroorganisme lokal Jadi manfaat dari pembuatan POC Dari tape ini sangat banyak sekali Manfaat yang terkandung di dalamnya Kemudian untuk langkah pertama Kita akan masukkan tape ini Ini sebanyak kurang lebih 1 on Kurang lebih 1 on Kemudian ini akan kita campurkan dengan air cucian beras Ini 1 on teman-teman Yang kemudian kita akan tuangkan air cucian beras Sebanyak kurang lebih 600 ml Jadi kelebihan dari POC dari tape ini Bisa kita pergunakan untuk mall teman-teman Sehingga Rutan ini bisa digunakan sebagai Dekomposer pupuk hayati Dan juga sebagai pesticida organik teman-teman Terutama sebagai fungisida Serta bahan fermentasi atau starter Dalam pembuatan pupuk organik Kemudian POC dari tape ini Yang dimaksud tape ini Saya buat dari tape singkong teman-teman Selain mengandung unsur hara makro Juga mikro teman-teman Dan juga mengandung bakteri Yang berpotensi sebagai perombak bahan organik Kemudian perangsang pertumbuhan Dan sebagai agen pengendali hama Dan penyakit tanaman Jadi Banyak sekali manfaat yang terkandung Pada POC dari tape singkong ini teman-teman Jadi kita masukkan air leri Atau air cucian beras ini Sebanyak 600 ml Kemudian ditambah lagi dengan Air kelapa Yang sudah saya fermentasi Kurang lebih 20 hari yang lalu Kita tuangkan Air kelapa ini Sebanyak kurang lebih 200 ml Teman-teman Jadi jumlahnya Semua 600 ml Ditambah 200 ml Berarti Berarti bahan yang ada di dalam botol ini Sudah 800 ml Kemudian kita tambahkan Gula Gula pasir Sebanyak 3 sendok makan Kemudian kita akan tambahkan Bioaktifatornya Berupaya 4 ini Kurang lebih sebanyak 50 ml Teman-teman Jadi cara pembuatan POC dari tape ini Cukup mudah sekali teman-teman Untuk kita lakukan dan tidak Memerlukan keahlian khusus Untuk mengetahui cara membuat mol Atau POC dari tape ini Simak video ini Dari awal sampai akhir Jadi jangan di skip teman-teman Kemudian kita lanjut Pada bahan yang kelima Yaitu kita Berikan tambahan PSB teman-teman Atau fotosintetic bacteria Sebanyak kurang lebih 50 ml teman-teman Kita tambahkan PSB ini sebanyak kurang lebih 50 ml Jadi bahan-bahan yang terkandung Di dalam pembuatan POC Dari tape ini Sangatlah lengkap sekali Dan kita Barusan telah menambahkan Tambahan bakteri Yaitu Bakteri fotosintetic Bakteri atau PSB teman-teman Kemudian langkah selanjutnya Kita kocok-kocok Sehingga bahan-bahan yang ada Di dalam Botol ini Tercampur secara merata Dan homogen Teman-teman Jadi caranya Sangat mudah sekali Untuk pembuatan POC Atau Pembuatan mol dari tape ini Teman-teman Kemudian Yang terakhir Kita kasih Tulisan seperti ini Bertujuan Agar tidak Bercampur dengan Pupuk atau Obat-obatan yang lain Yang telah kita buat Teman-teman Kemudian Untuk proses fermentasinya Kita diamkan Atau kita letakkan Cairan Atau larutan ini Di Tempat yang teduh Terhindar dari Sinar matahari Selama Satu minggu Sampai sepuluh hari Teman-teman Kemudian Sudah bisa Di aplikasikan Ke tanaman kita Tapi jangan lupa Setiap harinya Kita harus Buka tutup Botol ini Agar supaya Gas yang Berada di dalam Botol Bisa keluar Teman-teman Kemudian Untuk dosisnya Kita pergunakan Satu banding Sepuluh Teman-teman Artinya POC kita Memakai Seratus mili Kemudian Airnya Kita memakai Satu liter Atau Satu liter POC Air bersisnya Memakai Sepuluh liter Teman-teman Itu artinya Satu banding Sepuluh Terima kasih Telah menonton Video ini Semoga Bermanfaat Untuk Kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax